Oke, rasanya kayak berair Halo bro, sekian Garalski Jadi hari ini kita bakal Turing ke ujung Kulon Kenapa ke ujung Kulon? Dikarenakan kita akan melawan arus mudik Yang biasanya kalau mudik itu ke arah timur ya Kayak seperti Jogja, Malang, Garut Nah, kayak gitu-gitu ya Nah, kita sekarang melawan arusnya Ke daerah barat Lewat bawah juga gitu kan Nah, supaya apa? Supaya jalan itu mulus-mulus-mulus gitu loh Jadi nggak kena macet gitu Nah, di video kali ini kita bakal ngasih lihat Perjalanannya, keindahan di jalan Strategi seperti apa Kalau touring jauh dan persiapannya Kak, kebetulan saya bakal kasih tau sekarang aja ya persiapannya Jadi disini gue bakal touring bareng sama saudara gue Jadi disini kita bagi dua Saudara gue bakal mempersiapkan Alat-alat motor Basic toolkits lah bisa dibilang Seperti kunci Y, kunci pas, kunci busi Busi cadangan Ban dalam cadangan Gitu ya Ban dalam cadangan tuh ya kurang lebih Untuk motor-motor yang kayak trail Nah, saudara gue bakal pake motor trail Kan nggak umum ya di bengkel-bengkel Bengkel-bengkel biasa gitu ya Yang ban cadangan untuk motor sebesar trail tuh Maka dari itu saudara gue bawa sendiri Buat nanti kalau misalkan di jalanan gimana-gimana gitu kan Terus nggak ada bengkel Daripada didorong langsung udah ada Ban dalam cadangannya Langsung tinggal pasang gampang Terus sambungan rantai Center Ya kalau malem-malem Ada kenapa-napa Bisa pake center Atau nggak HP sih sebenernya Udah bisa sih Kunci rantai Tali dan bau cadangan Jadi jangan lupa buat temen-temen yang mungkin Motornya agak Bagaimana-bagaimana gitu ya Kalau perjalanan suka bandel gitu ya Jangan lupa bawa basic toolkitsnya Kalau misalkan perjalanan anda Anda Perjalanan kalian ini Jauh ya Kayak 300 km 400 500 600 700 800 900 1000 Nah sedangkan kalau gue Disini gue bawa Makanan-makanan Vitamin Dan sebagainya Dan jangan lupa Tolak Angin Pembelajaran dari Solo Tour Bandung ke Gat Itu adalah tolak angin Itu wajib ya Ini bukan sponsor Tapi tolak angin sangat membantu Makanan juga Seperti Duit Sebenernya cuma bawa tolak angin ya Sama vitamin sih lebih tepatnya Makan mah Makan disana aja gitu Duit cash Wajib banget Jangan mengharapkan kalau misalkan ke tempat-tempat yang kayak Jauh dari kota gitu ya Kayak Jakarta Bandung gitu Jangan mengharapkan mereka terima QR gitu ya Terima debit gitu Enggak Bawa cash Oke Bawa cash Yang banyak Supaya kalian bisa makan Jadi teman-teman selamat menikmati Perjalanan kita Dari Bandung ke ujung kolon Sejauh 340 km Salam menikmati Halo teman-teman Sekarang udah di jam 24 Tunggu sebenernya berharga telat ya Untuk siap-siap Ini peralatan sudah siap Kita mau ke ujung kolon Mantap Masih berantakan Jadi Untuk video kali ini Kita mengakai 25 fps Gue samuin sama kayak Kamera gue Oke 25 fps itu seperti apa sih? Ya 25 fps seperti ini ya Jadi kalau Misalkan teman-teman bisa melihat Di video sebelumnya Salah turut Bandung ke baru Itu kita pakai di 30 fps Jadi lebih Rasanya itu lebih kayak Bateri smooth Gimana gitu ya Kayak mentega-mentega gitu Sedangkan kalau 25 fps Yang saya pernah pakai di Super Mini Salah Tur Ke cari ngintilu Sama yang kali ini Ini lebih kayak Cinematic gitu Cuman Kekurangannya adalah Tidak terlalu bateri smooth Agak shaky dikit Dan lebih ngeblur Tapi ngeblurnya Ngeblur bagus ya Ngeblur cinematic Nah Mungkin teman-teman bisa Ngebantuin juga ya Nanti ke depannya Mana yang lebih bagus Saya pakai yang Pas Solo Tour Bandung-Garut Dari segi Kualitas video dan Pengenian gambarnya Atau Yang kali ini Ataupun yang Super Mini Solo Tour Kayak cari yang terlalu Oke Mungkin nanti ke depannya Bisa diperbaiki Jadi saya sendiri Untuk Memanjakan mata kalian Oke Oke Sekarang gue Ketelat Badi saudara gue dateng Gue harus Piju Sekarang Udah Jam Tidak Touch Harusnya jam 3 Kita Dia bawa nih Kelihatan gak ya Kalo malem-malem Kelihatan lah ya Harusnya Tuh Kayaknya ini lah Motornya VLX Uh Ganteng juga Kita berangkat Masya Allah Masya Allah Sepi banget ya Enak banget Selamat pagi Cuaca yang dingin Sepi Enak banget pokoknya Perjalanan kali ini Perjalanan pertama yang paling jauh Yaitu Bandung Tuh Ujung Kulon Taman Nasional Strategi touring kita adalah Setiap 2 jam Akan istirahat makan Mengumpulkan tenaga Supaya kuat dalam perjalanan Dikarenakan kami Berangkat jam 4 Stopan pertama Yaitu Masjid Untuk kita melaksanakan Sholat Sebe Masjid yang kami kunjungi Yaitu Masjid yang ada di Padararang Kebetulan kita gak tau Nama masjidnya apa Dikarenakan gelap Jadi tolong maafkan kami ya Nah kita disini Langsung budu aja Langsung sholat Baru beri sholat Saudara gue baru ee Nanti gue ee-nya Kayaknya ini 2 bulu Disini Sudah lanjut perjalanannya lagi Ke sekolah bumi Terus nanti serat dulu Kalau misalkan sempat Mungkin servis motor dulu disana Gue belum ada waktu Gue ganti oli Baru sekarang sih harusnya Ganti oli Setelah kita sudah sholat Langsung kita pergi lagi Dan sekarang kita sudah sampai Di perbatasan Kabupaten Bandung Barat Sama Cianjur Sudah sampai Sampai mana ya deh Disini masih temukan Kilometer 3 doang Pokoknya 11 kilometer lagi Ke jalan Tanjung Sari Ini sudah mulai Agak pagi ya Sudah masuk ke jam setengah 6 Lihat langitnya Aduh Bagus banget Emang sunrise itu Gak pernah gagal Sunrise itu bagus terus Nah ini ada di jalan lingkar selatan Kita sudah masuk ke jalan lingkar selatan Oke Rasanya kayak berair Gila keren banget Di jalan lingkar selatan ini Dari sisi kiri Dan sisi kanan Itu ditutupi oleh kabut yang tebal Aduh Ini yang namanya Bagus banget ya Kanan kiri itu gak keliatan Terus suasana dingin Agak sedikit basah Sejuk Oh amazing lah pokoknya Perjalanan yang indah ini Kerekam Kerekam dong Tengah hai 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 cahaya matahari disana tuh aduh ini pakai motor ZX enak banget sih ini Wah gila enak banget keren keren banget keren banget keren banget keren banget setelah melalui perjalanan sangat indah akhirnya kita sampai di Taman Selamat di Kabupaten Cianjur Jawa Barat ini udah dimana selamat sampai di Taman Taman Selamat gimana ini Jalan Raya Cibeber kita udah nyampe di Cibeber Jalan Raya Cibeber aduh-aduh Oke kita udah nyampe di Sukabumi Alhamdulillah paling cari makan dulu nih Trimaya Halo Iya ini udah di Sukabumi terus coba minggir dulu aja kalau mau nanti sekarang kita cari makan dulu aja makan pagi dulu minum vitamin gue bawa lumunya Hah mendingan makan lalu menunggu service service emang ada yang buka jam segini emang kawasaki selagi saya dan saudara saya berhenti untuk mencari bengkel Yamaha dikarenakan X-Max kita harus ganti oli kita sudah mendapatkan bengkel Yamaha di sinar jaya motor yang letaknya dekat di Pelabuhan Ratu disitu kita akan langsung kesana tapi sebelum kita kesana kita bakal cari makan dulu dan akhirnya kita ketemu tempat makan yaitu di Nasi Uduk di Jalan Kosasih Sukabumi kita ke Nasi Uduk Sekian kita pesen Nasi Uduk jadi sekarang kita udah di Sukabumi lagi mau makan disitu yaitu saudara gue lagi nyamir eh nyamir saudara gue lagi apa mesetin makanan ya langsung aja kita makan Nasi Uduk di Jalan Kosasih Sukabumi Makanan yang enak tempat yang nyaman suasana yang sejuk dan harga yang wajar disini kami bisa bilang tempat ini worth it maka dari itu kita akan menilai tempat ini 7 dari 10 worth it teh makasih ya nah setelah makan Nasi Uduk yang enak mari kita lanjut perjalanan kita menuju ke bengkel Yamaha yang ada di deket Pelabuhan Ratu let's go kok tak suka bumi wih ini mesjid apa nih mesjid agung apa tadi gak kebaca gila keren banget wih ini mesjidnya bagus banget lagi wih ini mesjidnya bagus banget lagi kena senar matahari kena senar matahari ini apa nih udah udah masuk ke hutan-hutanan kena tia gila alhamdulillah hehehe hehehe bukus banget hehehe gila bagus banget sih wah gila aduh gue gak bisa ngeliat agak menyeramkan wih di bagus banget keren kerennya udah mulai dingin lagi kayaknya kita udah masuk ke bukit-bukitnya bukan kayak nyal lagi emang udah masuk ke bukit-bukitnya bagus banget keren 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 ini baru ngelewati jalan sukaharja sukabumi eh kabupaten sukabumi ini pohon apa nih kalian tau gak perkebaran itu full bagus apaan sih ini bisa dilihat viewsnya oh amazing banget matahari menyeroti hutan-hutan dan sinarnya itu melewati di daun-daun ranting-ranting ke jalan amazing sekali wah keren lah pokoknya perjalanan ini tuh keren banget kalian harus coba walaupun pegel tapi enak viewsnya keren setelah melewati jalan yang mulus amazing views dan sejuk akhirnya kita dikasih tantangan yaitu kita diketemukan oleh yang namanya macet yes macetnya panjang banget kasian buat yang naik mobil tapi kita naik motor jadi masih bisa selap-slip macet ini dikarenakan adanya pertigaan di pelabuhan ratu dan ciletuh di jempatan kuningnya yes disitu ada polisi juga yang ngejaga tapi tetep aja macet emang mungkin jalannya agak sempit terus pertigaan juga gitu jadi mungkin itulah penyebab macetnya kesananya sih kita gak gak kena macet ya udah mulai mulus lagi halo pelabuhan ratu akhirnya kita sudah sampai di jalan jenderal Ahmad Yani di pelabuhan ratu disini kita mau isi bensin dulu disini disini saya isi bensin dan mengeluarkan 100 ribu untuk full tank sehabis ini kita lanjut lagi ah udah masuk ke laut ini biru terius eh laut pantai akhirnya kita sudah sampai di kota pelabuhan ratu teman-teman di Garmin sudah menunjukkan pantai sudah dekat tapi jangan lupa disini kita harus servis motor X-Max dulu maka dari itu kita lagi cari genggel Yamaha tapi tutup ya kita ditutup anju ya ya Allah apa tuh tutup sih yup tutup dikarenakan masih libur lebaran dan bukanya besok libur libur tanggal 24 besok baru buka disini kita galau lebih tepatnya gue yang galau karena akanin motor gue kita bingung antara kita lanjut atau tidak setelah kita duduk lama akhirnya ternyata gue mendapatkan ilmu bahwa oli itu tidak harus di 1000 km saja tergantung olinya ya kualitasnya dimana oli itu bisa diganti di 1500 sampai 2000 km kurang lebih ada yang bisa sampai 5000 km dari situ menenangkan hati setelah mengetahui itu kita lanjut lagi perjalanan kita oke kita lanjut ke ujung kulon let's go bisa dilihat pantainya udah-udah gila bagus banget padahal gue di Bali 6 bulan ngeliat pantai kayak cukup cucu kenapa kalau ngomong bergeliot ya cucu ngomong jadi kita disini udah di Saulo di Brazil ya ada orang-orang Brazil di sebelah kiri nah di pelabuhan ratunya itu sendiri itu macet banget macet total bisa dibilang emang karena itu adalah tempat wisata makanya orang-orang pada kesini buat menikmati liburan di pantai pelabuhan ratu melihat kerekam 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 yes wuu aduh gila lu banget pro masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah kita lihat dulu pemandangan aduh-aduh, ini terlalu terlalu kiri akhirnya setelah melewati 158 km kurang lebih 5 jam kami sudah sampai di pelabuhan ratu indah banget, amazing sekali tapi ini baru part 1 teman-teman yes part 1 kita sampai disini dulu di part 2 juga gak kalah serunya bahkan lebih seru di part 2 kita akan menceritakan perjalanan kita dari pelabuhan ratu ke ujung kulon melewati rintangan-rintangan hutan, hujan tunggu saja di touring Bandung Ujung Kulon part 2 terima kasih teman-teman jika suka coba like komen dan jangan lupa untuk subscribe terima kasih teman-teman stay tune untuk part 2 terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman